Intro Selamat sekalian jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebonjati Hari ini selalu sekalian kita akan belajar hikmat Tuhan dari Amsal Pasal 23 Di dalam Amsal Pasal 23 ini kita mendapatkan sebuah janji yang indah Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang terdapat dalam Amsal 23 ayat 18 Amsal 23 ayat 18 mengatakan Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang Selalu sekalian jika kita berbicara tentang masa depan Maka setidaknya kita dapat menggolongkan manusia ke dalam dua kelompok Yaitu yang pertama mereka yang apatis Mereka menyerah pada keadaan Meratapi keadaan Merasa tak ada jalan keluar dari masalah yang ada Yang kedua ialah mereka yang optimis Mereka yang mau terus berusaha dengan sungguh-sungguh Meraih apa yang dicita-citakannya Walaupun jalan yang harus ditempuh Untuk meraih harapan dan masa depan itu tidak selalu mudah Selalu sekalian jika firman Tuhan katakan Bahwa masa depan sungguh ada Dan harapan tidak akan hilang Bagi setiap orang percaya Maka pertanyaannya ialah apa yang perlu kita lakukan Agar tetap dapat melangkah ke masa depan Menggapai harapan-harapan kita Di tengah segala tantangan hidup yang terasa semakin berat Apalagi saat ini di tengah pandemi COVID-19 Yang memporak-porakkan banyak aspek kehidupan kita Ada berapa hal yang perlu kita lakukan selalu sekalian Yang pertama soal sekalian itu kita harus percaya Bahwa Tuhan memberikan masa depan yang baik kepada semua orang Melihat keadaan saat ini soal sekalian di situasi pandemi COVID-19 Yang tak kunjung selesai Bahkan memasuki gelombang kedua Maka sangatlah wajar Bila banyak orang mengalami kekhawatiran Mengalami kecemasan akan hidup mereka di masa depan Yang penuh ketidakpastian Dengan nada pesimis banyak orang akan berkata Tidak ada masa depan Masa depan semakin surat Selalu sekalian Seburuk apapun situasi yang sedang terjadi Kita harus tetap menjaga harapan dan optimisme kita Sebab masa depan itu sungguh ada Dan harapan itu tidak akan pernah hilang Janji firman Tuhan adalah jaminan bagi kita Untuk dapat terus melangkah maju ke hari esok Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikilah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Nah selalu sekalian dalam situasi seperti ini Iman kita diuji untuk semakin mengandalkan Tuhan Dalam setiap perkara kehidupan yang kita jalani Kita hadapi setiap harinya Dengan penuh pengharapan Meyakini bahwa Tuhan sedang membentuk Dan mempersiapkan kita Untuk masa depan yang baik Karena kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita Menolong kita Dalam berjuang meraih harapan-harapan kita Yang kedua selalu sekalian Kita memiliki ketekunan Tidak cepat menyerah Dari antara kita tentu ada yang suka makan ayam goreng di Kentucky Fried Chicken bukan? Tetapi tahukah saudara bagaimana perjuangan Colonel Sander Sebagai pemilik gelai KFC ini Dalam menawarkan resep masakannya itu? Menurut cerita selalu sekalian sebelum terkenal sampai sekarang ini Colonel Sander pernah ditolak seribu kali Dalam menawarkan resepnya itu Baru pada yang ke-1001 itulah Ada yang mau mencoba Menerima resepnya Dan kemudian yang membuatnya terkenal seperti sekarang ini Ketekunan yang diperlihatkan oleh Colonel Sander ini membuatkan hasil yang baik bagi kehidupannya Ini sebuah contoh yang baik bagi kita Selalu sekalian ketekunan bahwa akan menghasilkan Buah yang baik bagi kehidupan Ketekunan membuat kita akan terus mencoba Tanpa menyerah untuk sesuatu yang baik bagi kehidupan kita Yang ketiga selalu sekalian Kita bekerja keras Albert Einstein pernah berkata Bahwa orang yang berhasil dalam meraih harapan-harapannya Ialah mereka yang menggunakan 1% otaknya Dan 99% keringatnya Apa yang dikatakan oleh Albert Einstein selalu sekalian Dia yang dikatakan ialah harapan akan masa depan yang lebih baik Membutuhkan kerja keras untuk mewujudkannya Membutuhkan daya juang yang kuat untuk merealisasikannya Tuhan memang menjamin masa depan kita Tetapi untuk meraihnya kita juga perlu berjuang Bertekun dan bekerja keras Untuk meraih apa yang kita inginkan di masa depan itu Terus sekalian Masa depan kita memang terjamin di tangan Tuhan Tetapi jalan pihak juga terletak di tangan kita Jadi ada hubungan timbal balik Sikap percaya dan menyerahkan di sepenuhnya kepada Tuhan Bukanlah suatu sikap yang pasif Sikap yang malas Tidak mau berbuat apa-apa Tapi sebuah sikap yang aktif Dan terus berusaha melakukan yang baik Bagi hari esok kita Sebagai wujud nyata iman kita kepada Tuhan Seluruh sekalian Tuhan selalu memberi kita harapan dan masa depan Karena Tuhan sangat mengasihi kita Masa depan selalu ada Dan harapan tidak akan pernah hilang Bagi mereka yang percaya Dan mempercayakan dirinya kepada Tuhan Bersama dengan Tuhan Jadi lelah kita tidak akan sia-sia Tuhan memberkati kita semua Amin Bersama dengan Tuhan Bersama dengan Tuhan